Saudara harga beras di pasar tradisional Segiri Samarinda, Kalimantan Timur alami penurunan. Turunnya harga beras ini dikarenakan pasokan hasil panen, petani dari Provinsi Sulawesi Selatan mengalami panen yang melimpah. Menjelang Natal dan Tahun Baru, harga beras di pasar Segiri Samarinda, Kalimantan Timur mengalami penurunan. Turunnya harga beras hingga mencapai 5.000 rupiah untuk beras 25 kg. Salah satu pedagang beras, Kahar, menyampaikan turunnya harga beras dikarenakan hasil panen petani dari Provinsi Sulawesi Selatan mengalami panen yang melimpah dan dipasok ke Provinsi Kalimantan Timur. Alhamdulillah beras ini ada agak penurunan harga dari harga Rp3,5 jadi Rp3,45 yang 25 kg. Merek kualitas premium. Itu berapa ini turunnya? Untuk sementara ini turunnya 5.000 rupiah satu saknya. Iya, 5.000 rupiah satu saknya. Disipar 25 kg. Jadi karenakan di daerah Sulawesi mengalami panen dia. Artinya panen daerah Sulawesi jadi beras agak-agak turun harganya. Sementara itu salah satu pedagang nasi goreng di kawasan jalan di Panjaitan Majono mengatakan harga beras di pasaran masih normal. Warga berharap agar harga beras tetap stabil dan tidak ada lonjakan harga di pasaran. Digusul Karnain dari Samarinda melaporkan.